Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat kembali lagi berjumpa dengan saya Gili Prayoga di Ngorbit Ngobrol Kerambit Hari ini kita akan bahas tentang Kerambit Minang dari Sungai Puar Ini merupakan karya garapan masa kini Bukan lawasan tapi dari garapan dan kerapihan serta detilnya itu sendiri Ini sangat menunjukkan sekali garapan seperti halnya garapan lawas Ini tampak terlihat gagang serta sarunya berbahan tanduk dan ukiran minang yang sangat khas Ukiran sulur paku serta jalinan dari ukirannya itu sendiri Mengandung filosofi tersendiri gitu ya untuk tumbuhan sulur paku Nah tadi ini merupakan simbolisasi dari kekompakan gitu ya Terus kemudian juga daya survival Orang minang yang dia bisa bertahan di segala medan Dimanapun berpijak gitu ya Ini bentuk bilahnya ini hasil dipatina rekan-rekan Jadi tampak temper lainnya juga muncul gitu ya Berupa garis sipuhnya Nah ini karihnya Ini karih atau bolster gitu ya Kalau di sana disebutnya karih Jadi antara sebelum bilah ke gagang itu namanya karih Segi 8 ada yang segi 5 begitu ya Ini untuk yang bilah yang satunya Kalau yang ini tidak ada jogakan untuk alur darah Terima kasih Assalamualaikum